7 keuntungan puasa di bulan ramadhan Semoga sudah subscribe Allah mudahkan urusannya dan lancarkan puasanya Amin ya rabbal alamin 1. Penuh berkah Rasulullah SAW bersabda yang artinya Telah datang bulan ramadhan Bulan penuh berkah Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu Saat itu pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Para syaitan diikat Dan pada bulan itu pula Terdapat satu malam yang nilainya Lebih baik dari seribu bulan Hadis lewat Ahmad 2. Sebagai penebus dosa Keutamaan puasa ramadhan berikutnya yaitu Sebagai penebus dosa Hingga datang bulan ramadhan berikutnya Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya Jarak antara solat lima waktu Solat jumat dengan jumat berikutnya Dan puasa ramadhan dengan ramadhan berikutnya Merupakan penembus dosa-dosa yang ada diantaranya Apabila tidak melakukan dosa besar Hadis surat muslim 3. Doa orang berpuasa mustajab Salah satu keutamaan puasa ramadhan adalah Dikabulkan doanya oleh Allah SWT Orang yang berpuasa di bulan ramadhan Niscaya akan dikabulkan doanya oleh Allah SWT Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan 3 macam doa yang mustajab Yaitu Doa orang yang sedang berpuasa Doa orang musafir Dan doa orang yang teraniaya 4. Memberi syafaat di hari kiamat Puasa dan ayat Al-Quran Yang dibaca pada malam ramadhan Akan memberi syafaat di hari kiamat Kepada orang yang mengerjakannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat Seorang hamba pada hari kiamat Puasa berkata Ya Rabbi Aku mencegahnya dari makan Dan minum di siang hari Al-Quran juga berkata Aku mencegahnya dari tidur di malam hari Maka kami mohon syafaat buat dia Beliau bersabda Maka keduanya dibolehkan memberi syafaat Hadis surat Ahmad 5. Malam seribu bulan Di bulan Ramadan Ada satu malam dengan keutamaan beramal di dalamnya Lebih baik daripada seribu bulan Yaitu malam Laylatul Khadar Karena itu Selain menjalankan puasa Umat Islam juga dianjurkan Mengajarkan ibadah lainnya Seperti membaca Al-Quran Berzikir Memperbanyak sholat sunnah Hingga bersedekah 6. Balasan syurga Keutamaan puasa Ramadan Bagi orang yang menjalankan salah satunya Adalah Disediakan pintu khusus Yang bernama royan Untuk memasuki syurga oleh Allah SWT 7. Pahala Pahala umroh setara haji Keutamaan puasa Ramadan selanjutnya Adalah Apabila ia berumroh Akan mendapatkan pahala seperti haji Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan Sama dengan pahala haji Hadis luat Bukhari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.